Oke saya mau tanya Pak Sumalin percaya pada waktu bayi Masih umur beberapa hari Yesus diberikan kitab Injil Apakah benar seperti itu Pak Sumalin Yang diberi hikmah kepada Isa pada waktu dia masih Sodi Isa pada waktu dalam gendongan berkata Aku diutus sebagai Nabi dan diberikan kitab Injil Jadi saya mau tanya Yang diberikan kitab Injil sesuai dengan teknis Kualitan teknis detail-detailnya kita tidak tahu Karena kita tidak tahu dari zaman ini Ada yang khusus di Rijal Seorang dikatakan ulama Kalau dia mengumpulkan banyak hal Dalam hal itu Keilmuan Ada yang khusus di bidang hadith Ya itu kan mereka punya bidang Tetapi aku mau tanya Waktu mereka yang belajar di bidang Andai kata Bapak bilang di bidang Rijal gitu ya Andai kata bicara keturunan 1 sampai 10 Apakah mereka memiliki 1, 2, 3, 4 sejarahnya Dari semua orang itu Pada zamannya Dari tulisan orang-orang Juga yang pada zaman itu Andai kata yang nomor 3 Keturunan nomor 3 Lalu ada tulisan tentang orang nomor 3 itu Di zamannya Yang hari ini kalau andai kata Bapak disebutin pun Bapak bisa baca Oh ya ini dari buku ini Yang ditulis pada tahun sekian Apa ada gitu Pak Ya inilah apa namanya Di antara metode Di dalam Islam yang turun temurun ya Bahwa semua itu diwariskan Dari guru ke murid Guru ini bisa saja ayah kita Bisa saja guru kita gitu kan Bisa saja apa namanya Intinya Misalnya saya nih seorang Tolabel ilmu Penuntut ilmu di zaman ini gitu kan Saya akan mencari guru Guru di bidang bahasa Siapa gitu Guru ini Harus saya pastikan Siapa yang mengenal dia Tingkat keilmuannya seperti apa Tingkat halannya seperti apa Ya jadi yang Bapak tahu Cuman gurunya Bapak dong Kalau gitu Begitu seterusnya Jadi yang Bapak tahu Sebenarnya itu cuman gurunya Bapak dong Tapi Gurunya Bapak punya guru Kecuali kalau masih hidup Bapak masih hidup Kalau ada yang kata Masih hidup Misalnya Misalnya saat ini kan Misalnya guru kami Punya guru Apa namanya Sudah meninggal di beberapa tahun Yang lalu Misalnya saya saling al-fadhan Saya al-gudayan Saya rawi al-mat khali Itu kan Syih Apa Mugbil Misalnya lagi Apa Kata orang seniornya Di atas dia Tentang dia ini Kalau saya mampu Punya cukup biaya Cuma punya bapak Saya jangan ke dia Saya langsung ke gurunya lagi Yang di atasnya Yang di atasnya ini apa Kata guru-guru Di atasnya Guru-guru di atasnya itu Apa namanya Mewariskannya Kitab-kitab mereka Karya-karya mereka Ada takdil mereka Tentang si ini Makanya dikenal Di dalam agama ini Kaitannya tentang Pengijasahan Istilah ijazah itu Dikenal Apa namanya Asal penggunaannya Dari kalangan Para ahlul hadir Itu berupa Rekomendasi Poin saya Kenapa Quran Tentang di saksinya Poin yang ingin Saya bangun Di sini adalah Dari zaman ke zaman Begitu kami Membangun Apa namanya Keyakinan Keyakinan ini Seperti itu Sehingga Satu saat pun Kita berjumpa Dengan pencipta kita Kami akan mengatakan Inilah kesumbuhan kami Ini yang telah kami dapatkan Seperti itu Soal misalnya Poin Al-Quran Kenapa gak ada Saksinya kemana ini Ya kita tanyakan Kepada pencipta kita Yang mengadakan Kejadian itu Itu sederhana Itu Ya mungkin pertanyaan kita Yang salah Ya ada kata benar ya Pertanyaan saya Pertanyaan saya adalah Ketika kita Kita hukum Taurat ini Kaitannya tentang Wahyu sendiri Turun dalam masa 23 tahun Dintara Jibril Terkadang datang Sebagai manusia Dia ada manusia Tidak tahu Namanya Jibril Pak Seperti itu Ini dalam Hadis-hadis banyak Disebutkan ya Misalnya di dalam Hadis Jibril yang terkenal Ketika Jibril Al-Quran datang Akbirni anili Apa anil Islam Aku kemudian Akbirni anili Iman Kemudian Akbirni anili Ini Rasulullah menyebutkan ya Itu tadi Jibril Yaudlimakum Dinnakum Itu tadi Jibril Memadakan kalian Itu diantaranya ya Itu diantara saja Karena dalam 23 tahun Jibril datang Sering datang Beberapa kali Di antaranya Dia datang Di hadis-hadis Sebagai mana Hadis Jibril yang terkenal Kaitannya tentang Islam Iman Wahisan Seperti itu Jadi kaitannya Hal-hal seperti ini Sebenarnya Baca Sirah Nabawiyah Dan Ibn Tamiya Punya buku Bapak bisa bahas Bapak bisa bahas Boinnya seperti ini Adalah Bahwa Bila Ibu ingin Istilahnya punya Satu muskilah Jadi gini Poin tentang segala hal Tidak hanya di dalam Islam Di dalam keteknikan Di dalam Bahkan di dalam Memasak sekalipun Ya Saya punya muskilah Punya masalah Ini kok bumbunya ini Seperti ini Kok begini dan begitu Saya akan datangi Chef yang ahli ini Kenapa begini Saya punya pertanyaan Tentang penyakit jantung Jangan tanya Semua harus ditanya Ahli jantung Kita mencari Seperti itu Ketimbang kita Akhirnya Membangun Pemikiran Pemikiran kita Berdasarkan Kita Cari sana Cari sini Pada hal-hal yang Makanya Yang dimaksud Disini datanginya Ahlu zikir Yang masih hidup Di zaman mencari Siapa orang Ahlu zikir Di Quran mengatakan Ketika Muhammad ragu-ragu Mengenai wahyu Yang diturunkan Dia harus bertanya ke kami Orang kesem dan Yahudi Ahli kita Ya itu kan pendapatnya Ibu Apakah seperti itu Yang dipahami Dari generasi ke generasi Itu kan ayat Quran Ya silahkan dipelajari Kalau Bapak Menyurut Saya rasa Kenapa Bapak harus Ke ahli zikir Cukup saya rasa Mungkin sudah jelas Kalau ingin mengetahui Datang ya Ahli Yang tak perlu Dengan kami Kemudian Kalau ingin Mengkonferir Tentang apa Saya mau tahu Kami datang ke sini Apakah itu Kan nanti terjadi Kalau Pak Semarling Saya tidak menjelaskan Salah benar Pak Iman itu relatif Saya bangun adalah Begini Ketika Islam mengklaim Ini kan CIA Dialog Agama Kristen Dan Islam Terutama Ketika Bapak mengklaim Kitab Taurat itu Diturunkan kepada Musa Zabur diturunkan Kepada Daud Dan Injil diturunkan Kepada Isa Saya mau menanyakan Apakah cara Pewahiuannya sama Kalau berbeda Apakah mungkin Ini dari Tuhan yang sama Ya kami tidak tahu Bisa dijelaskan Bagaimana pewahiuan Yang jelas Dikatakan demikian Diturunkan Untuk Musa Yang mana Taurat itu Di antaranya Pencipta kita Menulis Tengah-tengahnya sendiri Dan juga berbicara Langsung dengan Musa di antaranya Seperti itu Oke saya mau tanya Pak Sumalin percaya Pada waktu Bapak ini Masih beberapa hari Yesus diberikan Kitab Injil Apakah benar Seperti itu Pak Sumalin Yang kan diberi Hikmah Bepada Isa Pada waktu Dia masih Sudi Isa pada waktu Dalam gendongan Berkata Aku Diutus sebagai Nabi Dan diberikan Kitab Injil Jadi saya mau tanya Ya diberikan kita Pinjil sesuai Dengan teknis Kelaritan teknis Detail-detailnya Kita tidak tahu Jadi sesuai Dengan apa yang ditulis Ya Pak Ya jadi gini Apa namanya Kita kaitannya Tentang masa lalu Karena itu gaib Gaibnya Sebegitu Tidak ada Sama misalnya Sama misalnya Sampai sekarang Kita punya Lima ribu Lebih manusia Lima ribu Tapi apakah Ibu hadir Menyaksikan teknisnya Apakah Ibu hadir Disitu Kan gitu Jadi Ditulis oleh Para rasu Oleh para saksi mata Apa namanya Nah makanya Saya tanyakan Sekarang gini Pak Makanya kami cukupkan Dengan ibu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Sumarlin sama-sama Mengamini Islam Ya sebagai wahyu dari Tuhan Saya mengamini Alkitab Sekarang bagaimana Caranya Pak Sumarlin Membuktikan kepada saya Al-Quran adalah Firmannya Tuhan Saya tidak perlu Membuktikan kepada Ibu Saya tidak perlu Membuktikan apapun Yang menjadi Konsen saya adalah Yang saya yakini Silahkan nih Ngopi-ngopi bareng deh Kalau gitu Jadi Pak Sumarlin Aku mau cari Yang bisa berdialog saja Pak Sumarlin Makanya mengimani Apa yang sudah tertulis Gitu ya Ya kami tidak berani Berbicara lebih Sama misalnya kemarin Kami sampai Masuk lagi ke satu Zoom saudara kami Untuk menyatakan Bahwa kami bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari ucapan kami Karena kami mengatakan Bahwa Apa namanya Sel telurnya Mery yang membelas Sendiri kami Tidak hadir di waktu itu Dan tidak ada wahyu Kepada kami Maka itu sebesar-besar Dusta dari mulut kami Jadi gini Langudeng gue Langudeng gue beneran Saya kasih tahu sedikit Jadi Pak Sumarlin ini Memang dari awal Konsisten Tidak mau Defensif atau ofensif Jadi dia hanya menjelaskan Sesuai kapasitas beliau Dan sejauh ini Konsistensi itu Memang muncul ya Salah satu buktinya Beliau Mau kapanpun diundang ya Tadi ketergulan di Bukannya aku tadi Bertanya sesuatu Menurut imannya dia Betul Tetapi Kekritisan kita Memang harus Dibatasi Kalau untuk Kategori Pak Sumarlin Berbeda dengan Misalnya dengan Pak Munir Beliau sangat welcome Ini ada Pak Munir Di sini untuk dikritisi Tidak masalah Itu saja Kok kopi campur masako Pak Munir tambah parah dong Kok kopi campur masako Jadi mohon maaf Pak Sumarlin Pak Munir bahasa Arab aja Tidak ngerti Ya gimana Pokoknya kalau tanya Quran Sama hadis Jangan tanya sama saya Kata Pak Munir Ya begini Kaitannya dengan bertanya Dirimu yang mengatakan demikian Pak Ya gitu Makanya kalau ibu bertanya Apa yang kami tidak tahu Kami katakan tidak tahu Seperti itu Nah kemudian Kalau ibu ingin membangun Satu statement Terhadap satu hal Maka petunjuknya adalah Tanyakan dulu kepada Saya tidak membangun statement Saya bertanya Karena ada statement Di dalam Quran Bapak tinggal menjelaskan Ayat Bapak Coba Contohnya Contohnya tadi Pak Bisa dibeli kitab Injil Pada waktu dia masih bayi Ya saya tidak tahu Oke next Gak tahu mulu jawabannya Enggak Jangan-jangan di gitu Itu nanti At home minum Jadi saya pikir Biarkan saja Berhak untuk Tidak menjawab ya Ketika Kalau kita belajar di USA ya Ketika polisi menangkap Seseorang pun Dia masih membacakan haknya Anda berhak untuk diam Jadi diam itu pun Adalah haknya pikir Oh bikin lah Bu Sofi Kita fleksibel saja Dengan teman-teman muslim Kalau jawaban saya Di ini Bu Sofi Kalau jawaban saya Pak Munir Bisa menjawab Tapi Pak Munir Ya jawabannya ngacung Soalnya kalau dia Sebagai lawan dialog yang baik Pak Munir Jangan sampai kontraproduktif Dengan Pak Sumarlin Kami soalnya di CIA Ini paling tidak mau Membentur-benturkan Pak Makanya tadi di Berujia pun Saya remove Pak Alex Karena Pak Alex Sudah semakin Kurang bisa dibilangin Terlalu sering membentur-benturkan Padahal kami bisa saja Membenturkan Jadi Pak Munir Harus Sinkron dengan Pak Sumarlin disini Kami mengingatkan Jadi kalau nanti Anda dapat berbenturan Dengan Pak Sumarlin Jangan kalahkan kami Ya betul Saya gini Kalau menurut saya gini Udah mudah Tapi ya Saya mendasari Wallahualam Itu adalah Salah satu Mukhisatnya Nabi Isa Kan kita Yang harus kita imani Apapun Sama misalkan Anda mengimani Bahwa ada Tuhan Disalib Itu kan Kalau menurut Cara akal Kan gak mungkin Kok Tuhan Disalib Bukankah Tuhan itu Tempat bergantung Bukan Bukan yang digantung Oleh Kitanya Kalau itu Pendapat saya Kalau misalkan Alkitab Mungkin Yang disebut Alkitab itu Bukan berupa Buku Yang jelas Nabi Isa itu Mungkin di dalam Kandungannya itu Udah diajarkan Ayat-ayat Injil Jadi Itu Ini namanya Seorang Nabi Namanya seorang Nabi Itu kan yang pasti Diberikan Mujizat Kurang lebih Menurut Bapak Kenapa Isa mengatakan Dari dalam Kandungannya Dia sudah Tahu Firmannya Tuhan Menurut Bapak Kenapa Kalau menurut Dalil para Ulama itu Memang Nabi Isa itu Sudah diajari Injil Waktu ada di dalam Kandungan Bukan diajari Dia adalah Firman Tuhan itu Sendiri Makanya di surat Anissa Ayat 171 Kalau Bapak baca Anissa 171 Isa itu Adalah Firmannya Allah Al-Koha Ilham Mariam Yang diturunkan Kepada Mariam Dia adalah Kata Tuhan Dia adalah Kata Tuhan Dia adalah Firman Allah itu Sendiri Pak Makanya kalau Bapak baca Di dalam seluruh Injil Di dalam perjanjian baru Yaitu selalu berkata Kamu telah mendengar Firman Tetapi aku Berkata kepadamu Firman itu keluar Dari dalam dirinya Karena dia itu Firman hidup yang Berjalan Pak Itulah sebabnya Sejak dari dalam Kandungan Dia penuh dengan Ruh Kudus Maka di Anissa 171 Dikatakan Dia adalah Firman Allah Dan Ruhullah Kalamullah Bapak baca Hadis Anas bin Malik Halaman 72 Isa itu gelarnya Adalah Kalimatullah Dan Ruhullah Apakah ada Perintahnya Ibu Untuk menuhankan Firman gitu Firman itu Satu dengan Allah itu sendiri Pak Maka kalau Bapak Baca nih Yohanes 1 Sama seperti Firman saya Pak Bapak Kemarin dikasih Ada satu Analogi ya Pak Bapak tau gak sih Zaman-zaman dulu tuh Kalau Raja itu Menyuruh Perintahnya ditulis Di satu gulungan kitab Kemudian ketika Itu dibacakan Bapak lihat film Mulan gak sih Pak Film Cina Kuno Mulan Ketika Ketika Apa Titah Raja ini keluar Pak Semua rakyat itu Tunduk Pak Menyembah Rajanya gak ada Pak Cuman perkataannya saja Yang disampaikan Maka Jadi gini Maka dirubicara Raja ini Mengatakan Demikianlah Titah Raja Dan semua mengatakan Ya Dan tunduk Ya itu Kami mau dicindik Terima kasih banyak Kita harus makan Ya terima kasih Pak Semuartin Ya terima kasih Terima kasih Memang gak ada Jadi Kalau Nabi Isa Matius Injil itu ya Kabar Kemarin saya katakan Injil itu bukan Matius Marcus Lukas Yohanes Kita belum ngomong Kali-kali Matius Marcus Lukas Yohanes Kemarin disebutnya apa Coba Pak Munir Disebutnya apa Matius Marcus Lukas Yohanes Kalau berbicara Injil Kalau menurut saya Injil itu adalah Lupa lagi Sebuah firman Allah Yang diturunkan Kepala Bukan 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 Yang isinya itu Tentang hukum-hukum Hukum-hukum Dan berita gembira Atau Ancaman Bagi Bagi manusia Ya Seperti Sesuatu Sesuatu Rahasia Gitu Ya maksudnya Sesuatu Rahasia 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 Perintah 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 Tata cara Ibadah Tata cara Mengenal Tuhan Dengan baik Nah Justru Matius Marcus Lukas Yohanes Tadinya disebut apa Pak Bukan Injil Disebut apa Tadinya Coba Itu kan Udah dijelaskan Sama Pak Lukas Bahwa Menurut Penelitian Loh Injil Itu bukan Kita Pak Matius Marcus Lukas Yohanes Tadinya Tidak disebut Kitab Injil Disebut apa Coba Kemarin Sudah pernah Ngomong Sama Pak Menir Engelion Ya Bukan Apa Ngawur 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 Apa Aku lupa Matius Marcus Lukas Yohanes Disebut Memoir Para Rasul Atau Ingat Ingat Ingatan Kehidupan Mesias Jadi Misalkan Itu bukan Kitab Injil Disebutnya Kitab Memoir Para Rasul Pak Munir Pak Munir Sambil dicatat Pak Munir Jangan ulang-ulang Pak Munir Catat gitu Injil Itu Ya Menurut Apa Ini Itu loh Biar Jangan ulang-ulang Lagi Ini Tanya Saya Nangkepnya Pak Munir Ini Apa Pemahaman Itu Injil Itu Suatu Mistri Ilahi Rahasia Ilahi Gitu Aku Coba Meneruskan Perkataan Bu Sofi Tadi Jadi Yesus Itu Yang Saya Nangkep Tadi Adalah Firman 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 Menerima Firman Sedangkan Yesus Itu Adalah Firman Tapi Dia Masih Menerima Firman Karena Dia Menjadi Manusia Daging Dia Adalah Firman Yang Beneran Iya Dia Dari Mulutnya Keluar Firman Enggak Gak Pernah Kalau Bapak Baca Sekarang Tunjukkan Sama Saya Perkataan Yesus Tidil Yang Mengatakan Demikianlah Firman Tuhan Atau Datanglah Firman Tuhan Kepada Aku Kalau Bapak Bisa Sendiri Beda Dengan Kalau Bapak Baca Di Kita Perjanjian Lama Ketika Nabi Menulis Demikianlah Firman Tuhan Atau Datanglah Firman Tuhan Kepada Aku Atau Beginilah Firman Tuhan Bapak Baca Karena Yesus Berkata Demikianlah Firman Tuhan Datang Kepada Aku Gak pernah Dia sendiri Firman Itu Kok Gini Kenapa Saya Bicara Gitu Karena Ada Dalinnya Bahwa Yesus Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Melainkan Ini adalah Firman Tuhan Bukan Enggak 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 Yesus Itu Adalah Allah Dalam Rupa Manusia Jadi Dia Berkata Apa Dia Katakan Dari Bapak Itu Bukan Dia Menerima Firman Dari Enggak Dia Memang Berasal Dari Bapak Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Melahinkan Dia Yang Telah Mengutus Aku Firman Jelas Jadi Walaupun Dia Kamu Nggak Ngeti Ngeti Kamu Kamu Kayaknya Nggak Diselamatkan Kamu Mengeraskan Hati Kamu Menyimpulkan Sendiri Menyimpulkan Apa yang Bukan Kita Sampaikan Tadi Malam Itu Saya Sudah Mau Ngerti Saya Sudah Sebenarnya Cuman Kayak Apa Ruh Kudus Bapak Nggak Percaya Kepada Tuhan Itu Sendiri Ini Lihat Pak Yesus Dikatakan Dia Yang Dalam Rupa Allah Merendahkan Dirinya Jadi Untuk Menyelamatkan Manusia Harus Jadi Manusia Untuk Menyelamatkan Binatang Harus Jadi Binatang Gitu Bukan Enggak Tidak Yang Diselamatkan Yang Dikasihi Adalah Manusia Bukan Binatang Misalkan Mau Menyelamatkan 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 Binatang Katanya Beritakanlah Injil Ke Semua Mahluk Termasuk Bina Kalau Mahluk Ke Seluruh Manusia Saya Jawab Kenapa Dia Harus Jadi Manusia Bisa Baca Screen Saya Bisa 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 Saya Burun Puyang Kepala Bue Kalau tanggal Tua Jadi Burun Pak Munir Supaya Kamu Membuka Hati Kepada Tuhan Hendak Kamu Dalam Hidup Sama Menaruh Pikiran Dan Perasa Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Lihat Yesus Itu Wujud Aslinya Allah Dia Aslinya Itu Bukan Manusia Aslinya Itu Allah Tapi Gak Mungkin Gak Mungkin Gini Gak Mungkin Baca dulu Ini Filipi 2 Ayat 7 Hendak Kamu Dalam Hidup Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Bapak Bisa Lihat Tulisannya Ini Tulisannya Saya Masih Warna Biru Tulisan Kecil Langsung Puyang Kepala Gedein Segini Mungkin Mencet Kontrol Tahan Sambil Scroll Kedepan Ini Ibu Bacakan Baru Bacain Ayah Sudah Gak Mungkin Enggak Enggak Silahkan Lihat Pak Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Merendahkan Dirinya Mengosongkan Dirinya Mengambil Rupa Seorang Hamba Atau Seorang Manusia Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Nama Supaya Di Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Yesus Itu Satu Dengan Allah Pak Dia Tuk Dalam Rupa Allah Itu Sendiri Itu Timotius 3 Ayat 16 Bahwa Timotius 3 Ayat Berarti Ibu Ini Inti Iman Kristen Timotius 3 Ayat 16 16 16 Sorry 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 Timotius 3 Ayat 16 Sorry 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 Buat Timotius 3 Bukan Bukan Tantar Kalau Menurut Saya Kan Gini Satu Timotius 3 Ayat 16 Sorry Allah Itu Bukan Yesus Karena Bapaknya Yesus Allah Memang bukan Yesus Allah Bapak Tidak ada Hubungannya Sama Allah Alkitab Beda Nama Bilarnya Sama Sama Allah Tapi Objeknya Beda Sama Misalnya Orang Hindu Dia Percaya Juga Kepada Allah Percaya Juga Kepada Tuhan Sang Yang Mereka Menyidutnya Tapi Beda Ini Iman Kristen Pak Aduh Kok Muter Kan Ada Juga Yang Kristen Bilang Siapa Bapak Baca Tidak Baca 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 Gak Bisa Dan Sesungguhnya Kecil Agung Rahatia Ibadah Kita Dia Yang Telah Menyatakan Dirinya Dalam Rupa Manusina Berarti Dia Yang Dari Surga Itu Turun Ke Dunia Gitu Yang Menampakkan Dirinya Kata Asli Begini Dan Sesungguhnya Agunglah Misteri Iman Kita Inilah Puncak Iman Kristen Dia Yang Telah Menampakkan Diri Dalam Rupa Manusia Kita Percaya Yesus Adalah Allah Yang Menyatakan Diri Dalam Rupa Manusia Allah Yang Di Surga Yang Tidak Nampak Itu Disebut Apa Allah Yang Mempunyai Daging Ini Yang Menyatakan Dirinya Bisa Kita Lihat Dengan Lima Indra Kita Itu Disebut Anak Allah Makanya Bapak Itu Tidak Bisa Dilihat Dia Roh Yang Bisa Kita Lihat Adalah Sang Firman Kalau Dia Menyatakan Dirinya Jadi Aku Tidak Aku Tidak 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 Menyatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Allah Itu Bukan Seperti Kita Manusia Kalau Saya Manusia Soviato Firman Saya Tidak Bisa Nuzul Ke Tempat Bapak Jadi Manusia Tidak Bisa Saya Manusia Terbatas Ruang Dan Waktu Allah Itu Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Jadi Dia Tetap Ada Di Surga Tetapi Dia Firmanya Menyatakan Dilar Rupa Manusia Itu Bisa Dia Allah Kok Orang Jibril Dia Bisa Jadi Manusia Kenapa Allah Tidak Bisa Tidak Manusia Tidak Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Pak Siapa Mulir Nanya Kenapa Maksudnya Satu Itu Apa Bu Satu Apa Satu Tempat Atau Satu Apa Se Apa Coba Sehati Sebab Di Dalam Dialah Maksudnya Yesus Kristus Manusia Yesus Berdiam Secara Jasmania Telur Pertenuhan Kealahan Jadi Yesus Menjadi Manusia Iya Jadi Manusia Itu Bukan Allah Tapi Kenapa Allah Itu Menyatakan Dirinya Dalam Rupa Manusia Itu Tentu Tentu Tujuannya Do Kan Nah Tetapi Jasmani Ini Beda Dengan Jasmani Kita Karena Di Dalam Jasmani Ini Ada Kepenuhan Allah Ada Hakikat Allah Kok Allah Bisa Berdiam Di Dalam Tubuh Manusia Allah Bisa Dimanapun Berada Dia Maha Hadir Tetapi Ini Bukan Hanya Sekedar Kehadiran Allah Allah Dulu Menampakkan Di Dalam Rupa Manusia Sering Tapi Sifatnya Sementara Pak Ketika Bertemu Musa Ketika Bertemu Yaakub Yaakub Itu Nama Lain Dari Israel Allah Allah Menampakkan Diri Perlunya Saja Jika Bertemu Lord Nah Tetapi Allah Menyatakan Dirinya Itu Dalam Rupa Manusia Untuk Seterusnya Bukan Allah Menjadi Manusia Tapi Manusia Ini Adalah Manusia Yang Memiliki Asal Usul Keilahian Manusia Ini Yaitu Yesus Kristus Gitu Pak Lalu Gunanya Nabi Menurut Anda Apa Nabi Rasul Sama Malai Sofi Esensi Nabi Dalam Diri Yesus Kristus Itu Apa Aku Enggak Pernah Disinggung Ya Maksudnya Bu Sofi Hanya Mengandalkan Yesus Bapak Dilupakan Nabi Dilupakan Rasul Dilupakan Bapak Dilupakan Ya Kan Gini Kalau Misalkan Allah Sudah Menuju Ke Bumi Lalu Kan Gunanya Nabi Kan Gak Ada Tugasnya Kalau Memang Sudah Ada Lagi Nabi Yesus Ya Pembatis Setelah Anaknya Turun Ada Lagi Nabi Kok Bapak Bisa Nabi Dilupakan Memang Memang Gak Ada Lagi Nabi Yesus Nabi Itu Gelar Pak Bukan Jenis Makhluk Pak Kalau Bapak Kalau Nabi Itu Jenis Makhluk Baru Bapak Mempermasalahkan Nabi Itu Gelar Allah Itu Komilik Gelar Allah Berhak Memiliki Gelar Apapun Yesus Kristus Dalam Keilahiannya Itu Apa fungsinya Nabi Di dalam Perjanjian Lama Buka 1 Petrus 1 Ayat 9 Mau Punya Aku Apa Ini Katanya Punya Aku Kurang Gede Ini Gunanya Nabi 1 Petrus 1 Ayat 9 Pakai Menu Zoom Yang Di Web Browsernya Jadi Jangan Di Spread Out Tapi Pakai Zoom Yang Ada Di Web Browser Ada Zoom In Di Web Browsernya Di 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 Kita Lihat Apa tugas Nabi 1 Petrus 1 Ayat 9 Apa Apa Tujuan Nabi Nabi Di Dalam Perjanjian Laman Tadi Saya mengatakan Yahya Pembaptis Nabi Terakhir 1 Petrus 1 Ayat 9 Turun Turun Ini Pak Lihat Loh Ayat 9 10 Ayat 9 10 Tampilkan Ayat 9 10 Turun Turun Tidak Apa Scroll Down Ya Lihat Karena Kamu Telah Mencapai Tujuan Iman Yaitu Keselamatan Jiwamu Bener Ya Pak Sama Kita Kita Ini Beriman Ngapain Go up Go up Go up Go up Kita Hanya Percaya Saja Saya Tidak Melihat Tapi Percaya Saya Beriman Untuk Apa Tujuan Kita Beriman Sesuatu Yang Bisa Dibuktikan Dengan Mata Ini Ini Keselamatan Jiwa Bukankah Ini Yang Kita Cari Ya Tadi Tadi Tugasnya Nabi Ngapain Apa Nongkrong Ini Tugasnya Nabi Nabi Itu Menubuatkan Mengenai Kedatangan Juru Selamat Baca Ayat Sepuluh Keselamatan Itulah Yang Diselidiki Dan Diteliti Oleh Nabi Yang Telah Bernubuat Tentang Kasih Karunia Yang Diuntukkan Jadi Nabi Nabi Itu Petunjuk Jalan Kamu Kalau Mau Selamat Dia Ngasih Jalan Kamu Harus Percaya Kepada Anak Domba Yang Datang Nanti Kiri Kirinya Nabi Kasih Tahu Pak Juru Selamat Nanti Harus Lahir Dari Perawan Katanya Kiri Kirinya Juru Selamat Nanti Lahirnya Harus Di Mikdal Ederbet Lehem Efrat Yehuda Kiri Kirinya Nabi Nabi Nanti Musti Matinya Ditusuk Tangan Dan Kakinya Juru Selamat Kiri Kiri Lainnya Tiga Hari Kemudian Dia Akan Bangkit Ini Tugas Nabi Jadi Nabi Tugasnya Menunjukkan Jalan Kepada Keselamatan Itu Dia Bukanlah Jalan Itu Sendir Maka Isu Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tugas Nabi Nunjuk Makanya Yahya Pembaptis Kalau Bapak Baca Ketika Orang Orang Tanya Kamu Mesias Karena Mereka Menunggu Juru Mereka Menyatakan Mesias Itu Akan Ada Dua Jadi Kalau Saya kasih Tahu Bapak Dalam Teologi Yahudi Mesias Itu Anak Daud Dan Anak Yusuf Mesias Ben Daud Dan Mesias Ben Yusuf Jadi Mereka Ketika Menyelidiki Mesias Harus Lahir Dari Anak Daud Karena Disebutkan Tahta Daud Itu Akan Kekal Selama -lamanya Ini Mesias Juru Selamat Lahir Daud Disebut Rabi-Rabi Menyatakan Tapi Dia Harus Menderita Jadi Bukan Hanya Dia Sebagai Raja Dari Keturunan Daud Tapi Mesias Ini Harus Menderita Seperti Yusuf Harus Mati Ya Bapak Baca Di Palmud Dimana Para Rabi Menubah Ini Mesias Harus Mati Harus Menderita Nah Ketika Yesus Datang Dia Merevisi Nubuatan Para Ahli Tauratim Ini Pak Yesus Mengatakan Enggak Kamu Salah Bukan Ada Dua Mesias Hanya Ada Satu Mesias Tetapi Dia Datang Dua Kali Yang Pertama Dia Akan Datang Sebagai Anak Lomba Yang Disembelih Kata Yesus Yang Kedua Dia Tidak Datang lagi Untuk Mengorbankan Nyawanya Kedatangannya Yang Kedua Nanti Saya Kasih Bapak Dia Datang Sebagai Singa Dari Yehuda Makanya Kedatangan Yang Pertama Itu Dibuatkan Yesus Naik Kledai Kalau Bapak Baca Dikita Zekaria Lihatlah Rajamu Datang Dia Menunggangi Kledai Beban Muda Maka Yesus Ketika Masuk Yerusalem Dia Berkata Kamu Pergi Cari Kledai Kamu Bilang Tuhan Membutuhkan Kledai Kenapa Mesti Cari Kledai 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 Lombang Perdamean Pertama Kali Dia Datang Dia Tidak Membawa Peperangan Yesus Datang Untuk Menyerahkan Dirinya Maka Yesus Berkata Bapak Mengutus Anaknya Datang Bukan Untuk Menghakimi Pertama Kali Tetapi Untuk Menyelamatkan Dunia Ini Tapi Kedatangan Yang kedua Dia Nggak Naik Kledai Bapak Baca Dikita Wahyu Ketika Yesus Datang Yang kedua Kali Dia Naik Kuda Kuda Itu Lambang Peperangan Dia Naik Kuda Putih Dan Pada Dalam Anggur Jadi Jubahnya Penuh Dengan Darah Musuhnya Makanya Orang Orang Muslim Kalau Bapak Belajar Mereka Selalu Mengalahkan Markus 19 Sorry Markus 19 Apa Ini Coba Aku Lihat Yesus Memberikan Perumpamaan Raja Itu Ketika Datang Kedua Kalinya Nanti Dia Akan Membunuh Katanya Markus Sorry Sorry Mungkin Lukas 19 Coba Let me see Let me see Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Jangan Main Main Nanti Dia Nggak Datang Lagi Seperti Bayi Yang Kedatangan Kedatangan Kedua Kali Dia Sebagai Hakim Hakim Orang Hidup Dan Mati Sebentar Aku Kasih Slide Ku Aja Bisa Ditarik Aku Akan Share Script Jadi Papa Sudah Jelas Tujuan Tugas Nabi Tadi Ya Nanti Kita Bicara Nubuat Tugas Nabi Sudah Jelas Pak Untuk Apa Tadi Nabi Sudah 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 Tugas Nabi Musnah Kira-kira Apa Semua Nabi Tugasnya Memberitakan Tentang Keselamatan Tadi Pak Sebentar Ini Bapak Lihat ya Orang-orang Yahudi Ketika Mereka Melidiki Nubuatan Nubuatan Di Perjanjian Lama Di Dalam Seluruh Kitab Perjanjian Lama Mereka Itu Menantikan Dua Mesias Bapak Bisa Lihat Screen Saya Kurang Gede Gak Ini Ya 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 Rabi Yahudi Itu Mengajar Akan Ada Dua Mesias Yang Pertama Ben Daud Anak Yosef Ya Bahkan Dia mengatakan Ini bisa aja Anaknya Sajok Keturunan Imam Karena Mesias Itu Gelarnya Nanti Raja Imam Raja Imam Dan Nabi Pak Borong Semua Ya Nah Ketika Yesus Datang Yesus Berkata Kamu Salah Interpretasimu Mengenai Pembuatan Nabi Itu Salah Gak Ada Dua Mesias Sanya Ada Satu Mesias Cuma Datangnya Dua Kali Yesus Makanya Kalau Kita Baca Satu Yang 45 Ketika Filipus Bertemu Dengan Nathanael Dan Berkata Kepadanya Kami Telah Menemukan Dia Yang Disebut Oleh Musa Dalam Kitab Taurat Dan Oleh Para Nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nasaret Ya Kemudian Di Yonas 4 Aku Tahu Oh Ini Wanita Samaria Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Yang Disebut Kristus Apabila Ia Datang Ia Akan Memberitah Kepada Kepada Kami Ya Dan Sebaginya Nanti Kalau Bapak Bapak Lihat Nah Oke Sekarang Ini Bapak Lihat Ini Dekat Raya 9 Ini Adalah Nubuatan Mengenai Kedatangan Raja Damai Yesus Ketika Datang Naik Kledai Dikatakan Gini Pak Bersorak Soralah Dan Nyaring Putri Yerusalem Milihat Rajamu Datang Kepadamu Dia Adil Dan Dia Lemah Lembut Dan Mengendarai Seekor Kledai Beban Yang Muda Makanya Di Matius 21 Ayat 7 Sampai 9 Ya Yesus Berkata Kamu Minta Pada Orang Yang Punya Keledai Bilang Pinjem Tuhan Membutuhkannya Pinjem Keledainya Yesus Naik Di atas Keledai Itu Dan Ketika Dia Masuk Ke Yerusalem Orang Berseru Hosana Bagi Anak Daud Diberkatilah Dia Yang Datang Dalam Nama Tuhan Hosana Di Tempat Maha Tinggi Terdai Is Simbol Of Peace Kedatangan Yesus Yang Pertama Dia Katakan Aku Datang Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Yesus Berkata Bukan Orang Sehat Yang Butuh Tabib Tapi Orang Sakit Bukan Orang Benar Sebagai Tuhan Sebagai Manusia Sebagai Tuhan Ketika Dia Bangkitkan Yesus Sudah Berkata Segala Kuasa Diberikan Kepadaku Di Surga Dan Di Bumi Bapak Baca Matius 28 19 Ya Tapi Kan Kalau Tuhan Tuhan Tinggal Bim Sarabim Oh Nggak bisa Semua Nubuatan Mengenai Yesus Itu Harus Digenapi Kan Tadi Fungsinya Nabi Tadi Bernubuat Supaya Nggak Salah Mesias Jadi Gini Pak Nubuatan Di Alkitab Itu Progressive Namanya Progressive Revelation Jadi Nubuatannya Bertahap Ada nggak Kelahirannya Dinubuatkan Ada nggak Kelahirannya Dinubuatkan Kelahiran Hidupnya Ngomongnya Apa Masa Kecilnya Kematiannya Siapa Yang berkianat Bagaimana Caranya Dia mati Bagaimana Caranya Dia bangkit Semua Dinubuatkan Yesus Is A Living Out Lu Iya Kelahirannya Yang tercatat Di Oh 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 Subware Jangan kemana-mana Dulu nih Kita bicara Kedatangan yang kedua Ini kedatangan yang kedua Kedatangan yang kedua nih Wahyu 19 Ad 11 sampai 16 Lalu aku melihat Surga terbuka Dan sesungguhnya Ada seekor kuda putih Dan dia yang menungganginya Bernama yang setia Dan yang benar Dia menghakimi Dan berperang Dengan adil Dan matanya Bagikan nyala api Dan di atas kepala Yang terdapat Banyak mahkota Dan padanya Ada tertulis satu nama Yang tidak diketahui Seorang pun Kecuali dia sendiri Dan lihat nih Apa yang dipakai Yesus pak Dia memakai Jubah yang telah Dicelup dalam darah Dan namanya Firman Allah Tapi pendatangan yang kedua Dia gak naik Kedahai pak He will ride A white horse Artinya apa pak Dia akan declare A war A war against apa Against The Antikris Dia akan Mendeclarekan Peperangan Melawan orang Orang yang tidak Tunduk di dalam namanya Yang tidak Menyerahkan dirinya Bahwa Yesus Bahwa dia adalah Penguasa atau Tuhan Atas surga dan bumi He will declare a war Antikris Kalau di dalam Hadis bapak Dikatakan Al-Masih Dajjal Dajjal Berarti Kasihnya Hukum kasihnya Hilang waktu itu Ya Gak ada kasih lagi pak Dikutup Orang-orang percaya Sudah diangkat Waktu itu Baca lagi ya pak Dia memakai Jubah yang telah Dicelup di dalam Darah Dan namanya Firman Allah Sekarang perhatikan Ayah selanjutnya pak Dan semua pasukan Yang di surga Mengikuti dia Maka dikatakan Nanti datang bersama Malekat-malekatnya Mereka menunggang Kuda putih Dan memakai lenan halus Yang putih Dari mulut Lupa malah Bina keluar nih Jangan-jangan nih Ada orang batuk Silahkan terus Baca nih Dan dari mulutnya Dari mulut Yesus pak Sang Firman Allah itu Keluarlah Sebilah pedang Tajam Yang akan memukul Segala bangsa Dan dengar nih pak Dia akan Mengembalakan mereka Dengan gada besi Dan dia akan Memeras anggur Dalam kilangan anggur Ini bukan anggur beneran ya pak Kilangan anggur itu Di dalam Alkitab kita Adalah bahasa metafora Tentang darah Jadi anggur itu Adalah lambang darah Makanya kalau orang Kristen Perjawaban kudus Pakainya anggur Ya Karena anggur sama darah Itu punya akar kata yang sama Yang maha kuasa Dan pada jubahnya Dan pahaknya Jubah siapa nih pak Jubah Yesus dan pahaknya Tertulis suatu nama Siapa pak Namanya Yesus pak Raja Segala Raja Dan Tuhan Di atas Segala Tuhan Kalau bapak ngikuti Pengajaran saya Nanti bapak bisa tahu Kenapa Yesus harus datang Sebagai manusia Bapak dengerin dulu Pelan-pelan Ternak dulu Telan dulu Telan-telen Telan-telen Telan dulu nih Kedatangan yang kedua pak Dia sebagai Raja Segala Raja Dan Tuhan Di atas Segala Tuhan Ya Maka dikatakan Dia datang sebagai Bukan sebagai anak domba pak Yesus itu punya dua Simbolis Di dalam Alkitab kita Yang pertama Anak domba Kalau bapak lihat orang Kristen Tuh pakai simbol ini pak Anak domba Sama singa Bapak tahu Ini adalah lambang Yesus pak Yang pertama adalah Anak domba Yang disembeli Dia datang sebagai Anak domba Yang kedua Dia gak sebagai Anak domba lagi pak Dia belum datang Bukan untuk menyerahkan nyawanya Dia datang sebagai Singa dari Yehuda Yaitu sebagai Seorang Raja Dan seorang Hakim Maka lahyu 5 Ayat 5 sampai 6 Saya bacakan ya Lalu berkatalah Seorang tua-tua itu Kepadaku Jangan engkau menangi Sesungguhnya singa Dari suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Ini adalah Mesias Yang telah menang Sehingga ia dapat Membuka gulungan Kitab itu Dan membuka Ketujuh metranya Mungkin Mungkin Gini bu ya Gini bu Takut bu pak Mungkin Belas dendam Mungkin Gara-gara Dia disalib Mungkin yang nyalib itu Mungkin dihabisi Mungkin Dia udah nyalib Udah mati pak Yesus disalib itu 2000 tahun yang lalu Yang nyalib itu Udah jadi bangke Jadi saya gak Dihakimi Saya mungkin sudah mati Nanti kalau Yesus turun Oh dihakimi dong Yesus berkata Setiap orang Di dalam kubur Nanti akan mendengar Suara anak kalah Jadi nanti Setiap orang yang mati pak Yang gini ya Masih hidup Dan ada metrera kudus Di dalamnya Akan diangkat dulu Sama Yesus Jadi yang tinggal di bumi itu Tinggal orang-orang Antikristus semua Baru nanti orang yang mati Di dalam kuburnya Diangkat Dibangkitkan sama Yesus Termasuk bapak Termasuk nabimu pak Termasuk Atau mungkin yang nyalib itu Mungkin diangkat juga Mungkin bu Jangan bodoh Anda sudah tua Kan waktu itu Yesus dikejar-kejar gitu Ada yang Yesus itu sampai sekarang Di surga pak Sudah 2000 tahun lebih Di surga Ini lihat ya Maka aku melihat Di tengah-tengah takhta Dan keempat mahluk Itu tadi dikatakan apa Singa dari Yehuda Tetapi yang dilihat Yohanes Dia gak lihat singa dari Yehuda Rasul Yohanes Melihat Di tengah-tengah tua-tua itu Berdiri seekor Anak domba Seperti telah disebelih Berpanduk tuju Dan bermata tuju Itulah kebujuh roh Allah Yang diutus ke bumi Jadi Yesus dan roh kudus Itu satu pak Ini gambaran roh kudus Yang kemarin ditanyakan muslim Kudus kok bentuknya Seperti domba sih Bertanduk tuju Dan bermata tuju Katanya Ya iyalah Masa ya iya dong Bapak baca disini nih pak Yesus Kristus Dikatakan singa Dari suku Yehuda Tetapi ketika Rasul Yohanes penoleh Yang dilihat bukan singa pak Yang dilihat adalah Anak domba Yang sudah disebelih Bertanduk tuju Dan bermata tuju Bapak tau artinya Bertanduk tuju Dan bermata tuju gak pak Ya Kenapa disebut Kenapa gak tanduknya Delapan atau sepuluh Kan lebih banyak tuh Lebih mantap Ya kan saya pernah Searching nih Di google ya Itu yang muncul Binatang bertanduk tuju Bermata tuju Itu ada Seorang kulukisnya Itu namanya siapa Itu saya Itu simbol Daripada Yesus Bapak tau gak artinya Bertanduk tuju Dan bermata tuju Dan ketujuh Kenapa roh Allah Ada tuju pak Iya kira Saya kira Ya iya kok Rohnya ada tujuh Terus ditambah Yesus Ditambah Bapak Ditambah roh Tuduh Jadi sembilan Total Jadi sepuluh Kok sepuluh Roh Allah ada tujuh Ada juga yang nyambung Ada juga yang nyambung Tambah satu lagi Jadi kesebelasan Iya Tambah satu lagi Kesebelasan Tambah satu lagi Jadi pebasket dong ya Pbasket 12 Apa gak sih Gue gak tau Lihat ya pak ya Kata tujuh disini Ini adalah metafor pak Jadi di dalam Di dalam konsep Yahudi Itu ada yang namanya Gemateria Atau angka Angka ini punya simbol Punya makna Angka tujuh itu Maknanya perfection Kesempurnaan Maka dikatakan Tuhan menciptakan Langit dan bumi Pada hari yang ketujuh Dia beristirahat Bapak tau maknanya Apa itu hari ketujuh Ya hari sabar No Tujuh itu Artinya perfect Sempurna Tidak selesai Everything is done Perfection Jadi bertanduk tujuh Dan bermata tujuh Itulah ketujuh roh Allah Artinya roh Allah itu Begitu sempurnanya pak Beda sama roh kita Bapak ngerti dulu Sampai disini gak pak Ya oke Dikit-dikit Nah ini yang sering dipakai Umat muslim apologet nih Yang kebanyakan orang Kesat gak bisa jawab Mereka mengangkat Lukas 19 Sorry tadi bukan Markus Lukas Lukas 19 11 sampai 27 Untuk mereka yang Mendengarkan dia disitu Jadi Yesus tuh Membuat satu perumpamaan ya Ada seorang bangsawan Berangkat ke sebuah negeri Yang jauh untuk Dinobatkan menjadi raja disitu Setelah itu Dia baru kembali Jadi Yesus tuh membuat Perumpamaan tentang dirinya sendiri Dia cerita nih Ya dia tuh seperti seorang Bangsawan Dinobatkan menjadi raja Ya pergi ke satu negeri Yang jauh kemana pak Ke surga Yang kemarin saya bacakan Di Daniel 7 tadi Ya dimana Yesus Diangkat ke surga Di Daniel 14 Dan kepada Sang anak manusia ini Ya kepada manusia ini Diberikan segala kuasa Hormat kemuliaan Dan segala bangsa Tunduk kepadanya Menyembah dia sebagai raja Kemudian dikatakan Yesus balik lagi pak Yesus akan kembali Kedua kalinya Dan ketika dia kembali Dikatakan Dia menganggil Sepuluh orang Hamba-hambanya nih Ya Dan dia menganggil Sepuluh orang Hamba-hambanya Dia memberikan Sepuluh minat Kepada mereka Ya dikatakan Pakailah ini Untuk berdagang Sampai aku kembali Akan tetapi Orang-orang sebangsanya Membenci dia Lalu mengirimkan Utusan menyusul dia Untuk menantakan Kami tidak mau Orang ini menjadi raja Atas kami Jadi mereka menolak Kemesiasan Atau ketuhanan Daripada Yesus Bapak Lihat ini gak nih Ya Dan terjadilah Ketika Raja ini kembali Setelah ia dinobatkan Menjenaja Ia menyuruh Memanggil hamba-hambanya Tadi beri uang itu Untuk mengetahui Berapa hasil dagang Mereka masing-masing Kemudian orang pertama datang Tuhan Minat Tuhan yang saat itu Telah menghasilkan Sepuluh minat Katanya kepada orang itu Jadi kata raja itu Baik sekali perbuatanmu Hai hamba yang baik Engkau setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah Kekuasaan atas sepuluh kota Saya lanjutkan baca Perumpamaan tentang Yesus ini Ya sekecilin Kemudian datang orang kedua Tadi kan dikasih nih Ya masing-masing Dia kasih tiga hambanya Ini minat Yang kedua bilang Tuhan Minat Tuhan telah menghasilkan Lima minat Katanya kepada orang itu Engkau kuasailah Lima kota Jadi nanti ketika Yesus kembali Kita yang Hamba-hamba Tuhan ini Yang melayani Tuhan Itu akan diberikan Kekuasaan atas bumi Pak Ya Dikembalikan kuasanya Atas bumi Tapi ada hamba yang ketiga Ini datang nih Pak Tuhan inilah minat Tuhan Aku menyimpannya dalam Satu tangan Sebab aku takut akan Tuhan Tuhan adalah manusia yang keras Tuhan mengambil Apa yang tidak pernah Tuhan Tabur Dan Tuhan menuai Apa yang tidak pernah Tuhan taruh Dan Tuhan menuai Apa yang tidak Tuhan Tuhan tabur Kemudian kata raja itu Kepada orang ini Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi engkau Menurut perkataanmu sendiri Nah Yang saya mau jadikan kesen ini Pak Ini banyakan orang kesen Gak bisa jawab nih Yesus berkata Di dalam perumpamaan itu Jawabnya Aku berkata Kepadamu Setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tapi siapa yang tidak Mempunyai daripadanya Akan diambil Juga apa yang ada padanya Akan tetapi Semua seteruku ini Yang tidak suka Aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah mereka Di depan mataku Nah orang kesen Ketika disodori ayat ini Lu nanti Yesus akan membunuh kok Yesus nanti akan membunuh Iya pada kedatangan yang kedua kali Orang kesen berkata Ini cuma metafora No no It's not a metaphor Ini merupakan nubuatan Yesus Mengenai Second coming Tentang kedatangan yang kedua Jadi kalau orang kesen ditanya Sama muslim Tentang Lukas 19 Yesus akan membunuh Jawabnya Ya Pastikan Anda menjawab ya Yesus akan datang Untuk membunuh Jawabnya pastikan Ya Makanya Anda lihat di Wahyu 19 Bacain Wahyu 19 Yesus akan datang Kedua kalinya Dia memakai jubah Yang telah dicelup Di dalam darah Dan namanya Firman Allah Ini darah siapa Tau gak ini darah siapa Darah anti-Kris Bahkan dalam hadis Bapak Bahkan dalam hadis Bapak Dikatakan nanti ketika Yesus bertemu dengan Dajjal ini ya Pak ya Dia mengembuskan Nafas aja Itu Dajjal bisa dissolve Like a salt in the water Seperti Seperti Like a salt Seperti A-A-A Seperti Garam di dalam air Dajjal itu meleleh Pak Ketika melihat Gembusan nafas Yesus Ya itu juga ada Di dalam Alkitab kita Dia cuma Mengebuskan nafas aja Orang rebah Pak Jadi kedatangan yang Kedua kalinya Pak Ya Dia akan memeras Anggur dalam Kilangan anggur Ini bukan Yesus Yesus kekurangan anggur ya Ini adalah bahasa metafora nih Memeras anggur dalam kilangan Artinya dia akan membunuh Semua orang-orang antikris Pada waktu kedatangannya Kedua kali Ya makanya dikatakan Jubahnya itu merah Dengan darah Jadi kalau Anda Baca di Lukas 19 tadi Yesus berkata Akan tetapi Semua seteruku ini Yang tidak suka aku Menjadi rajanya Artinya mereka menolak Kemesiasan Dan kepenguasaan Yesus Sebagai raja Mereka tolak Yesus Yesus berkata apa Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah mereka Di depan mataku Yesus akan membunuh Jawabannya Yes Sambil sini mudeng Ya ini Itu Apa Teruskan aja Ini masih di jalan Nanti sampai Saya nio dulu Tapi saya dengarkan aja Jangan di Tugas-tugas Nabi tadi udah tau ya Jawabannya 1 Petrus 1 Ayat 9 Ya kalau ditanya Ngapain Nabi-Nabi itu Apa tugasnya cuma nongkrong Tugas Nabi apa Pak Menunjukkan Dur selamat itu siapa Dengan cara apa Pak Belum buat Saya tanyakan lagi nanti Nabi-Nabi sebelumnya Panyain Pak Ini lagi mau jalan dulu Tulang ke rumah ini Oh iya Jadi gini Pak Munir Jadi Yesus datang kedua kali itu Yang dibawa adalah Keadilan Allah itu Makanya dikatakan Ibu Sosya itu benar sekali Dia datang untuk menghakimi Sudah gak ada kasih lagi Final Jadi pengadilan Nah saya akan dihacungkan Yang ikut Lanjutlah Ya jadi kalau Kedua orang Kedua ditunjukkan Ayat itu Gak bisa jawab Luka 19 Ya Orang itu malu-malu Menjawab Luka Terima kasih Dia gak punya Menakutkan dan menjidupkan Kita lihat nih Apa tugasnya Allah Apa fungsinya Allah Suaranya mungkin jaringan ya Ini saya menerima dulu ya Sambil jelaskan aja Saya dengar ya Ya Silahkan Ya ya Jadi Jadi kalau Kalau Yesus bukan hanya penuh kasih Tapi dia adil ya Jadi ini tugasnya Allah Dia meremukan Dia mematikan dan menghidupkan Allah itu bukan cuman Menghidupkan Kita Kita sudah mereduksi Kita gambaran kita tentang Allah Oh dia kasih Gue berbuat dosa Gak ada konsepensi Gak apa-apa Santai saja Allah Maha kasih Maha penyayang Aroman arahim Dia bukan cuman Aroman arahim Dia bisa Mertemukan dan mematikan kita Lihat nih Ya tapi Kasihnya tidak Bertolak belakang Dengan keadilan Dan dia juga Tegas Bukan bertolak belakang Kasih dan keadilan itu Jalan bersamaan Seimbang Kalau orang Yahudi Mengatakan seimbang Jadi gini Di dalam teologi Yahudi Di dalam teologi Yahudi Surda atau Allah itu Gak seperti yang kita gambarkan Makanya orang Yahudi berkata Orang Kristen itu Salah persepsi Tentang Tuhan Orang Kristen menganggap Oh Tuhan penuh kasih Haleluya Baik Gitu kan Dia penuh dengan kabar baik Di dalam pandangan Yahudi Allah gak seperti itu Di dalam pandangan Yahudi Allah itu balance Antara Antara keadilannya Dengan kebaikannya Itu Sangking balance-nya Sampai seakan-akan Putnya itu bisa berubah Jadi berkat Ini agak susah dipahami Aku ulangi Di dalam pandangan Yahudi Allah itu gak seperti Yang kita bayangkan In their mindset Allah itu Balance Makanya surga itu Sama yim Sama yim itu Artinya ada api Ada air Tempat dimana Segala sesuatnya Balance Jadi Air itu Di dalam pandangan Yahudi Itu berat Jadi dia turun ke bawah Api Itu terlalu naik ke atas Nah Sama yim Surga Itu Dimana tempat ada api Dan ada air Yang satu Menghanguskan Yang satu Berkembalikan Ini antitesis nih Api dan air ini Bertolak Sifatnya bertolak belakang Menurut Bu Sofi nih Yang menurut Kata si Reva kan Dengan Fatimah Sadiah Dia bilang Alanya Orang Kristen Itu dikit-dikit Kutuk-kutuk Dia bilang gitu Dia mengutip Kutuk tanah Mengutip Pohon arah Apa segala macam Tapi Kalau kita bisa lihat ya Meskipun tanah Dikutuk Tapi itu juga Berkat buat kita ya Kita makan Dari situ Ya Yang ditanam Yang ditanam Dia tumbuh Ya kan Ya Jadi Kalau tadi ditanya Apa sih fungsinya Nabi Nabi itu memberikan Tentu jalan Mereka tuh Melidiki Nubuatan keselamatan Yang dijanjikan tadi Mulai dari Kejadian 3 Ayat 15 Jadi Revelationnya Progressive Jadi Nabi itu Ini loh nanti Juru selamatnya Yang akan datang Itu didubuatkan Lewat mulut Para nabi ini Nanti loh ya Juru selamatnya Nanti orangnya Begini-begini Lahirnya begini-begini Kiri-kirinya tuh Begini-begini Itu Job descriptionnya Para nabi Jadi dia Dia menunjukin Jalan ini loh nanti Dan itu Progressive Makanya gak satu nabi Ada banyak nabi-nabi Nubuatannya Progressive Dari yang general dulu Yang umum Di kejadian 3 Ayat 15 Yaitu Benih perempuan itu Kita gak tahu Siapa ini Benih perempuan Ya kan Anaknya Adam Banyak Ternyata dari Semua anak Adam Dia memilih Jalur Set Ya kan Anaknya Set Itu juga banyak Dia pilih Nuh Anaknya Nuh Tiga Dia pilih Sam Sam apalagi Anaknya Membrudak Ya Dia pilih Terak Dan Abraham Abraham Anaknya banyak Dia pilih Isaac Dan seterusnya Sampai akhirnya Yehuda Ini namanya Progressive Revelation Dan ciri-cirinya Bagaimana Sampai akhirnya Teka-tekian Semua ter Ini ya Terkuak Ya Sampai akhirnya Jawabannya Agar